seluruh advokat caranya and the justin get in with the blonde shirt but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, ada yang baru, soin partners selamat datang di channel LigaIndonesia.myid selamat datang di channel LigaIndonesia.myid jangan lupa cek situs kami dengan nama sama hello guys, selamat datang kembali di channel kita channel LigaIndonesia.myid bersama saya mas doktor kali ini kita membahas tentang bagaimana seorang Justin Hapner yang ternyata dia juga perhatian terhadap Timnas Indonesia meskipun yang informasi terbaru dia keberatan untuk bergabung dengan Timnas kita dan dia melihat di postingan ketika rekannya Ivar Jenner dan Rafael Strug resmi menjadi warga negara Indonesia dalam postingan PSSI jadi kedua pemain tersebut telah mengambil sumpah WNI untuk menuntaskan proses naturalisasi di kantor gemeng kunham nah, jadi kelahiran belanda, dua orang kelahiran belanda itu dapat berseragam Timnas dalam waktu dekat jadi Justin Hapner sendiri pun sebenarnya pernah berlatih bersama keduanya dan menurut informasi dalam postingan yang diunggah oleh PSSI dalam Instagram ada foto Ivar Jenner dan Rafael Strug ketika dia menjalani sumpah WNI Justin Hapner komen dalam postingan tersebut dengan hanya menunjukkan kayak emotikon seperti ini, jadi kayak meminta maaf karena pemain Wolverhampton Wanderers yang U21 yang bermain di Liga Inggris dia sempat digadang-gadang menjadi pemain Timnas tapi dia tidak melanjutkan rencana tersebut jadi dia, Justin Hapner sebagai informasi, dia adalah pemain kelahiran 2003 yang berposisi sebagai defender tingginya 187 awalnya dia bermain untuk Brabant United lalu ke Willem II Excedent Bosch dan dia kini tampil di Wolverhampton Wanderers meskipun belum bermain untuk Wolves Justin Hapner ini sudah beberapa kali masuk radar timnas Belanda U19 dan U20 hal ini hal ini menunjukkan bagaimana Justin Hapner ini adalah pemain yang sebenarnya perhatian tapi karena oleh suatu hal dia ada hal yang dia tidak bisa tercukupi jadi dari federasi pun ada hal antara personal yang dia bisa dia tidak puas dengan kondisi itu nah meskipun demikian dia cukup perhatian dengan menunjukkan atensi terhadap dua pemain naturalisasi kita terbaru kurang lebih itu saja jangan lupa like komen dan subscribe nanti akan kelanjutan pada video yang mendatang bye bye